Sebuah tempat karaoke di Tegal Jawa tengah Senin pagi terbakar, kebakaran yang belum diketahui sumber apinya ini menewaskan 6 orang pemandu lagu yang berusaha menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran. Kebakaran melanda tempat karaoke Orange di Jalan Veteran Kota Tegal Jawa tengah Senin pagi 16 Januari 2024, kepulan asap memenuhi ruang mes para pemandu lagu yang bekerja di lokasi tersebut. Akibat kebakaran 6 orang pemandu lagu tewas, sedangkan 9 orang lainnya mengalami luka bakar dan sesak nafas, 4 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di dalam mes. Evakusi korban tewas dan luka dilakukan menggunakan mobil kren dari disub kota Tegal. Salah seorang pemandu lagu Bella Sofiani mengatakan, dalam mes terdapat 4 kamar yang dihuni masing-masing 4 orang, ia mendapat kabar korban tewas berada di jalur evakuasi untuk menyelamatkan diri. Di atas itu di lantai 3, 6 kamar. 6 kamar, 1 kamar 4 orang. Yang nginep di situ semua? Yang nginep di situ. Kalau begitu lagi tidur? Mungkin lagi tidur ya, di sisinya. Kalau yang sudah diketahui, ada berapa orang? Kenapa? Yang saya tahu cuma 5 orang yang tinggal. 5 orang. Sementara itu, Kabit Kebakaran Kota Tegal Sugeng Riyadi mengatakan, semua korban terjebak di dalam ruangan yang dipenuhi asap tebal. Sementara petugas Damkar juga kesulitan untuk masuk ke lokasi. Percikan nabi, kemudian keluar asap. Pak, mereka adalah siapa saja yang jadi korban? Kalau sementara identitas nama kita belum mendapatkan datanya. Artinya dia pekerja sebagai apa di sini? Mungkin pemandu lagu. Pemandu lagunya ya. Semua berapa, Pak? Bagaimana? Semuanya berapa, Pak? Yang kita evokasi tadi berapa, Mas? 8 atau 7? Itu jebak, kurang lebih 8. 8 ya? Tapi dikabarkan informasinya meninggal sampai 6, benar Pak? Kita juga belum tahu jelas informasi yang jelas, cuman kita dapat informasi tadi terakhir baru 2 orang. 2 orang ya? Tapi ada 8 korban ya? Ada 8 korban. Pak, kesulitannya apa Pak? Sementara kesulitan itu evokasi ini asap. Asapnya sampai hitam sekali pekat, kita belum bisa masuk waktu itu. Tapi sekarang masih pekat, Pak? Sekarang sudah gak mending, kita masih mencari sumbernya kecekan nabi. Tapi di dalam sudah gak ada orang? Insya Allah, di dalam sudah gak ada orang. Kita udah sisir semua, udah gak ada. Ini silaku apa Pak? Oke? Silaku. Saya kebetulan kepala bidang Damkar. Sedangkan data korban yang masuk ke rumah sakit sementara berjumlah 15 orang, sejumlah 6 orang meninggal dunia, dan 9 orang masih menjalani perawatan medis. Sebanyak 9 korban yang masih dirawat kondisi kadar oksigen umumnya masih bagus. Satu korban di antaranya adalah petugas Dinas Perhubungan, Bishuk, Kota Tegal yang sedang melakukan evakuasi. Hingga Senin siang polisi masih melakukan penyelidikan penyebab terjadinya kebakaran, polisi juga masih memeriksa sejumlah sakit. 5 korban tewas berada RSUD Kardinah Tegal dan 1 orang di RSI Harapan Anda Tegal. Demikian laporan ini disampaikan untuk Bentang Media, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video kami, jangan lupa pula nyalakan tanda loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami lainnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!